Karena kita juga harus pinter lah melihat pasar, yang lagi trending apa, yang lagi viral apa, bisa jadikan konten. Tapi nggak semua dijadikan konten ya, kayak ngasih sembako, ngasih sampah, itu bodoh. Halo, asempat Metcom. Ketemu lagi sama Olga Agata yang kali ini bakal ngepoin seorang gamers. Terkenal karena sering menjadi komentator juga, nge-review, eh bukan nge-review, kalau nge-review mah makanan ya. Pokoknya ngomainin soal game, ini adalah Bang Pen. Sudah di sini. Halo Bang Pen. Halo, what's up, coto gue the best gaming buddy. Segini openingnya Bang ya. Terus gimana kabar kalian, semuanya gue doain selalu sehat. Semuanya yang nonton semua sehat. Nah gitu Bang, kalau lagi Youtube-an tapi ada yang nonton, nonton bilang gitu, amin gitu. Iya, amin gitu. Bang Pen, apa kabar? Baik, gimana Olga juga sehat ya? Sehat, sehat, sehat. Jadi Bang Pen ini bernama lengkap Filipus Fendi Liu. Jadi Bang Pen berencana Abang None, ya kan? Iya, betul sekali. Sebenarnya namanya tuh Fendi aja. Filipus Fendi, kalau Liu itu nama belakang gitu. Kalau Filipusnya nama... Kalau Fendi-nya itu to nama Fendi. Sebenarnya kalau di KTP itu cuma lima huruf, Fendi aja. Oh, wow. Mungkin orang tua gue pas lagi lahir lagi hektik, lagi nge-push game kali ya. Jadi udah lah nama anaknya satu aja udah. Ganti aja gitu. Aih, bener. Gak peduli gitu sama nama panjang gue. Ini Bang Pen ini berubah nama jadi Bang Pen gara-gara Abnon. Coba dong kita salam Abnon dulu dong. Waduh. Seripalah Salam Takzim dari Abang None, Jakarta 2014. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Masih ingat lah, dikit-dikit. Dikit-dikit ya. 2014 soalnya udah lima tahun yang lalu, enam tahun. Nama yang lalu. Mayan, udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Biasa kalau dari Abnon nih, terbukalah karir ke job MC, iklan, gitu-gitu kan. Iya. Soalnya pas di Abnon tuh gue diajarin banyak-banyak sih. Kayak public speaking, ya kebudayaan juga. Terus sering dapet job-job pemerintahan juga. Jadi kayak lo dapet, apa ya, public speaking tuh berasa banget di mana-mana. Weh, abnon di Abnon, mempromosikan Abnon. Iya, boleh lah, boleh lah. Boleh lah ya. Nah akhirnya bisa terjun. Jadi kayak sekarang ini gimana Bang ceritanya? Dulu tuh gara-gara gue suka buat video, karena kan gue ambil komunikasi di kampus gue. Yang gak usah diperlu disebutin namanya. Oh, saya harus nyebutin. Gak usah. Iya. Gue pernah call dia, ambil jurusan komunikasi, jurusan itu broadcasting. Broadcasting di Universitas Bunda Mulia. That's it. Itu aku dulu di UBM. Karena sering-sering buat video, terus ketika tuh aku tuh punya problem di skripsi, Olga. Jadi aku tuh, skripsi aku tuh ditolak-tolak judulnya. Yang lain tuh udah 4 minggu, udah sampe bab 2, bab 3. Aku sendiri tuh judul belum dapet. Karena gak diaksesi sama dosen pembimbing. Yaudah aku stress. Gimana, gue, aduh ini gue bisa gak lulus nih. Gimana nih, gak bisa sidang nih gue. Akhirnya udah lah, gue saking stress. Yaudah lah, gue buat video aja lah. Pengaruh revisi terhadap revisi yang direvisi. Jadi gue, karena gue sering direvisi, gue buatin video. Gue upload, zaman itu masih ada sosmed pet tuh, tau ya. Pet. Oh, oke. Di Instagram masih 15 detik. Yaudah, upload. Viral di kalangan kampus. Satu hari pertama, dua hari pertama viral di beberapa kampus. Karena relate. Ngerasa banyak yang direvisi. Dari situ kayak gue ngerasa, wih kayaknya ini dunia gue banget nih buat-buat video. Akhirnya gue lanjutin. Sama beberapa temen gue, kayak Ardika juga dari Medcom. Sama temen-temen yang lain lah. Semuanya gitu akhirnya keterusan. Karena ngerasa kayak, oh, video gue diapresiasi banyak orang ya. Banyak yang komen, banyak yang repost. Jadi senang. Dari situ kayak, wah, gak ke kampus. Gak ada pelajaran di kampusnya. Gue ke kampus cuman buat video gitu. Sangin mengebut-gebutnya. Akhirnya, ya, buat lah video-video receh di Instagram. Setahunan. Awalnya berarti dari video receh dulu kan ya, baru ke game. Video receh, betul. Kalau ke game tuh karena emang dari kecil emang suka main game. Ah, jadi hanya melanjutkan hobi gitu ya, sebenarnya. Dari kecil lah, main tetris sampai lawan raja terakhir gitu. Ya, gitu. Jadi sangkin sukanya main game, tapi gak pernah dijadiin konten. Karena memang dulu tuh pada zamannya game itu masih dipanjang sebelah mata gak sih? Iya, kayak lo mau kerja apa? Kalau dapet duit dari mana? Iya, aduh lo main game terus, belajar dulu. Ngomongin kayak gitu, belajar udah main game tuh buat apa? Karena ya gak mungkin game itu dijadiin konten di YouTube. Karena YouTube itu ya pada zaman itu ngerasa ya orang gak pake kamera, mau produksi, ngedit. Itu dibilangnya konten. Sedangkan game itu tuh masih belum jadi konten. Karena mungkin alatnya belum ready untuk ngerekam ya gak sih? Sekarang udah canggih kan? Ya udah, kayaknya pas ngeliat industri ini mulai naik, gue penasaran kok. Pada zaman itu adalah beberapa konten kreatorin yang lebih dulu daripada gue. Kok tiba-tiba melejit banget nih? Itu sebelum PewDiePie atau setelahnya? Udah, PewDiePie udah mulai naik. Berarti setelah itu ya? Tapi di Indonesia, gue ngomongin di Indonesia nih. Tiba-tiba kok main Mobile Legends ya? Main Mobile Legends pada saat itu yang bikin Gempar tuh Mobile Legends pertama kali. Kok jebret-jebret semua nih? Gak cuman 4 bulan kok udah 1 juta? Fususnya cepet banget gitu. Terusnya kok industri ini makin gila ya? Turnamennya hadinya juga udah... Dulu cuman ratusan ribu hadinya sekarang udah piliaran. Jadi gue kayak tahun lalu tuh gue... Satu tahun setengah yang lalu gue ngerasa kayak... Wah ini merupakan sebuah kesempatan ternyata gitu. Ternyata ada cuan di baliknya. Iya, ada cuan. Ada. Ada-ada gak cuannya? Oh iyalah. Iya banget atau iya aja? Maksudnya kayak compare kan... Ini kalau buat orang tua yang nonton ya... Atau anak-anak yang mungkin udah pengen jadi gamer... Tapi orang tua masih tidak merestui. Cuannya segitunya gak sih? Wah, buat seluruh orang tua di Indonesia, Bu. Kurang-kurangin seluruh anak Anda belajar ya. Perbanyak main game. Waduh, gak bercanda-bercanda Bapak Ibu. Gak bercanda. Maksudnya ya despair waktu itu. Tapi kalau saya bilang industri ini... Sangat besar. Kalau bisa dibilang... Dalam tanda kutip cuannya besar. Sangat besar. Sangat, sangat. Terlalu besar kalau aku bilang. Karena... Ini udah mulai dilirik dan ini gelombangnya besar sekali. Kayak pemerintah pun juga udah mulai dukung nih. Iya. Udah buatin asosiasi-asosiasi. Piala presiden bahkan. Jadi kayak ini sebuah gelombang baru dari teknologi yang industrinya lagi booming. Dan keep on the track naik terus. Nah, untuk mengawali karir buat e-sport tuh gimana sih? Maksudnya kan banyak yang mungkin udah main game. Tapi kayak ini gamenya tuh game yang bisa dikompetisiin gak sih? Atau gimana gitu gak? Iya. Jadi pertanyaan Olga nih, mau jadi content creator di game? Gimana caranya? Atau fokus di e-sportnya nih? Dua-duanya deh Bang. Dua-duanya. Oke, kalau kita ngomongin mau jadi content creator game di Youtube. Misalnya kita ngomongin Youtube lah sekarang. Sekaliannya memang mesti lebih panjang durasinya. Be yourself aja teman-teman. Satu, kalau lo dimain game tuh kan setiap orang punya ini lah ya. Punya karakter masing-masing gak sih? Yang disuka misalnya. Ada orang nge-follow orang karena cantik. Ada orang nge-follow orang karena lucu. Ada orang nge-follow orang karena ekspert banget di bidang itu. Misalnya lo suka masak, lo akan follow yang siapa tuh yang suka marah Jordan Ramsey. Siapa sih namanya? Jordan Ramsey ya. Jordan Ramsey ya. Kan kayak ekspert banget tuh. Tapi dia punya karakter lagi. Karena kan setiap orang punya karakter. Nah, di game tuh juga sama. Gak semuanya tuh harus jago. Lutus lo jadi content creator. Contohnya saya. Saya tidak jago bermain panci. Tapi saya suka ngerjain orang. Akhirnya dipolong. Jadi itu. Yang dijual tuh gitu ya. Jadi kayak, ya this is industry ya gak sih Olga? Ini industri gitu loh. Orang follow lo karena lo punya value. As a follower sih itu pasti following orang yang disuka karena value. Nah, kalau lo mau terjun di dunia game. Yang jelas lo pasti harus main game itu. Kedua, lo coba lihat potensi yang ada diri lo. Kalau memang lo jago, yaudah terusan dengan kejagoan lo. Kayak ekspertan lo itu. Tapi kalau misalnya lo ngerasa emang talenta lo gak disitu. Gue usah dipaksain. Ya mungkin lo bisa interaktif. Mainnya kayak temen gue MiawAug itu mainnya gak jago. Tapi dia jago ngomong, interaktif. Kayak orang nonton dia tuh. Orang yang gak bisa main game itu. Ngeliatin dia buat konten. Episode 1 sampai tamat. Itu tuh ngerasa dia udah mainin game itu. Merti gak sih? Iya, iya. Padahal gak main. Padahal dia gak main. Karena dia main tuh game-gamenya tuh lumayan mahal. Kasetnya. Yang orang-orang mungkin dalam tanda kutip gak bisa beli. Yaudah gue nikmatin aja. Dia gak jago mainnya tapi. Bukan gak jago. Lu main jago tapi gak ekspert banget gitu loh. Tapi dia enak cara menyampaikannya. Nah kayak gitu tuh. Jadi bidangnya pun sebenarnya banyak di dalam games ini ya. Banyak banget. Jadi kalau mau jadi content creator atau youtuber gaming. Salah satunya kamu tinggal lihat aja nih. Kamu sukanya dimana. Main game apa. Terus kamu lihat dulu talenta kamu. Kondisi kamu. Semuanya pasnya dimana nih. Karakternya dimana. Udah habis itu konsisten deh. Oke. Konsisten tetap harus ya berarti. Maksudnya uploadnya rutin itu sangat berpengaruh sama kalau gak rutin gitu. Oh iya. Sangat berpengaruh. Karena kalau kamu sering upload akan sering muncul di homepage. YouTube sorry. Jadi visibility nya juga naik gitu kan. Betul. Nah kalau e-sport gimana tuh Bang? Kalau tadi kan lebih ke content creator nya. Kalau e-sport sekarang ini. Kebetulan aku juga co-founder dari salah satu tim e-sport di Indonesia yang namanya Genesis Dogma. Baru 4 bulanan ini. Sama beberapa partner ku juga. Kita ngebuat satu tim gitu. Ngebuat satu tim. Jadi kalau kita ngomongin e-sport nih. Aku kebetulan bakal cimpung di e-sport tuh dari tahun 2014. Sama hampir. Jadi kurang lebih berarti 6 tahunan juga ya. Jadi dulu tuh jadi MC e-sport. Jadi MC beberapa event besar. Gak di e-sportnya doang. Terus brand-brand yang sangat kompatibel sama e-sport. Laptop gaming. Semuanya. Bisa sih laptop, smartphone. Semua lah. Semua. Semua yang masih connect sama gaming nih. Semuanya lah tuh. Atau MC di sini juga. Atau pun juga MC di event-event e-sportnya. Atau acara-acara e-sport dari tahun 2014. Nah, di e-sport ini terbuka lebar sekali. Olga, pekerjaannya ya. Ataupun kesempatan untuk mengembangkan ilmu kita. Ada jadi caster, komentator. Ada jadi MC event-nya. Ada orang jadi produksinya. Sama kayak TV lah. Sama kayak Metcom. Punya tim produksi yang canggih dan segala macam. E-sport pun juga sama. Punya manajemen. Terus kita udah ngomongin event. Belum ngomongin as a team manajemen. Manajemen kita punya talent. Kita punya head of production. Kita punya artisnya juga. Konten kreatornya. Kita punya sosmednya juga. Kita punya Youtube-nya juga. Jadi kalau kita ngomong industri. Banyak banget yang bisa dikembangin. Bukan dikembangin. Emang udah berkembang sekarang kan? Iya bener-bener. Bang, gue masuk e-sport. Ya lu bisa apa? Gue bisa kameramen. Ya lu masuk ke tim produksi. Bang, gue mau masuk e-sport. Lu bisa apa? Pengalaman gue kerja di I.O. Ya lu bagian di produksi event. Kayak gitu. Bang, gue sering nge-host nih. Sering MC nih. Yaudah lu bisa jadi MC event-nya. Atau jadi caster-nya. Bahkan kalau lu suka gamenya. Bang, gue dari sisi. Gue ngambil sisi business management nih. Di kuliah. Tapi gue suka e-sport. Ya lu masuk ke tim e-sport. Atau ke event yang nge-buat. Apa? I.O. yang ngebuat e-sport. Bisa jadi business development-nya. Oh wow. Oke-oke. Jadi kayak semuanya. Lu accounting tapi lu yang gak suka e-sport. Misalnya lu gak suka main game. Tapi lu punya basic accounting. Tapi lu mau kerja, dapet duit. Ya e-sport juga ada. Bagiannya. Jadi kayak layaknya perusahaan. Sudah memang. This is industry. Big industry. Kalau sekarang kan memang udah jadi industri-nya. Tapi dulu waktu proses meyakinkan. Oh iya. Orang-orang sekitar tuh gimana dulu perjuangannya? Ya lumayan ini sih kayak. Memang butuh sosok ya. Kalau kita tuh dulu tuh gak ada sosok. Oh iya bener-bener. Gak ada sosok banget yang menjadi panutan bagi anak kecil. Ataupun orang-orang content creator yang bisa menunjukkan kepada orang tuanya. Karena dulu tuh masih ya sekedar main game tuh masih dipandang seluruh mata. Nah ketika ada beberapa creator yang muncul dari game. Hadiahnya miliaran. Dan anak ya teman gue sendiri. Yang main PUBG Mobile dulu tuh masih usia 15 tahun. Dia udah menang miliaran rupiah. 15 tahun menang miliaran rupiah buat dia pribadi. Orang tuanya sampe. Ya saya balikin ke anak saya. Sampai ngomongnya kayak gitu. Tapi dia tetap seharus sekolah. Menurut gue itu keren. Orang tua tetap menjalankan fungsi sebagai orang tua. Mengawasi. Gitu. Kalau dulu ya dulu. Karena susah. Tapi karena sekarang udah too much sosok yang muncul. Itu udah jadi perbandingan untuk kamu yang lagi nonton sekarang. Mungkin kamu masih muda. Itu. Atau masih sekolah. Kamu bisa minum orang tua kamu. Prestasi-prestasi pro player. Ataupun konten kreator youtuber yang udah kamu tau. Mungkin orang tua kamu. Laksanakan tanggung jawab kamu. Lakukan apa hobi kamu. Jadilah sesuatu kayak gitu. Kalau buat orang yang baru mau muncul. Gimana caranya biar bisa survive bang? Maksudnya karena udah banyak kan sekarang. Terus persaingannya ya. Gak cuman skill yang tadi abang bilang. Bisa karena ada yang cantik. Ada yang ganteng. Ada yang alat yang mahal-mahal. Gitu kan. Gimana tuh biar bisa survive? Sekarang gamenya bang. Ngomong di kondisi konten game ya. Kalau aku bilang ya. Ataupun ngomongin. Ini mau ngomongin game abis atau konten kreator nih. Semuanya. Seluruh youtube. Karena aku juga gak game-game banget. General aja boleh. General ya. Aku pertama kali survive di Instagram. Konten-konten receh. Gak ada gaming sama sekali. Ke gaming baru ke Youtube beberapa kali ini. Menurutku secara pengalaman aku yang udah aku lakuin kurang lebih hampir 7 tahunan ini. Kalau kamu ingin survive di industri ini. Industri kita which is ngomongnya as a content creator. Apapun itu kontennya. Satu. Kamu harus tau dulu. Target kamu mau jadi content creator itu apa. Gue pernah bawa seminar gitu ya. Kalau lu pada datang sini mau ngapain sih? Ada tuh kayak ya lumayan kayak disini 150 orang. Anak-anak muda di sebuah komunitas gitu. Lu pada ngapain sih disini? Gue bilang seminarnya memang terkhusus buat mereka yang mau terjun di content creator. Pada saat itu. Gue mau jadi youtuber bang. Gue mau jadi terkenal bang. Gue mau jadi ini bang. Oh berarti itu cuma masih sebatas. Cuma masih sebatas ini loh. Angan-angan. Gak bisa. Kalau cuma lu ngomong gue mau jadi youtuber itu cuma sampai segitu aja. Tapi kalau lu datang ke situ, lu tau. Lu kenapa sih mau ikut seminar ini? Gue tau bang. Di seminar ini gue bisa banyak belajar dan gue bisa jadi kaya. Ada yang ngomong kayak gitu. Tepuk tangan gue. Ya ngomongnya ya maksud gue memang. Ya gak muluk-muluk dan gak munafik menurut gue. Ada cewek lagi yang ngomong kayak gitu. Gue ikut seminar ini gara-gara gue pengen belajar. Gue pengen kaya. Karena gue tau industri ini bisa bikin gue kaya. Wuh gila yang tepuk tangan. Yang mau wakil gue banget tuh. Yang lain tuh sebenernya sependapat. Tapi gak bisa ngomong gitu. Nah gue malah kayak gitu tuh kita stand out sendiri kan. Sampai gue ingat sampai sekarang. Nah sama di content creator. Lu harus jadi something different. Jangan jadi something better. Karena lu jadi something better. Semua orang akan melomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kalau lu gak konsisten satu hari. Orang bisa konsisten nge-upload sehari dua kali. Lu cuma sehari upload. Satu. Ya akan terus kalah kalau kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomongin. Mau jadi content creator satu. You must be different. Don't be better. Oke. Satu. Lu different. Apa yang bikin beda di dunia ini ya? Udah terlalu banyak nih orang kayak gini. Gue pun masuk ke gaming dengan kerecehan gue. Gue mau coba liat pasar. Oh semua jago nih main segala macem. Gue masuk dengan kebodohan gue yang hakiki. Tapi malah justru itu. Ya ternyata itu menjual. Gue sangka kayak apakah ada orang yang mau nonton? Ini kan kompetitif. Game ini kompetitif. Kayak gitu kan. Kayak main bola nih. Main sepak bola. Lu gak jago. Pemainnya gak jago. Gak jago. Tapi masih mau ditonton gak ya kira-kira? Gitu loh. Gue mikir kayak gitu. Ternyata ada sisi entertainnya disini. Ada sisi entertainnya di kompetitif ini. Yang dimana orang tuh juga agak capek. Ngelet yang terlalu termasuk kompetitif. Yang terlalu serius mainnya. Jadi ada. Nah maksud aku. Kalau kamu mau survive di industri kali ini. Satu. Kamu harus yakin dulu. Kamu mau masuk di konten. Mau jadi konektor tuh. Kamu mau ngapain. Kedua. Coba gali diri kamu nih. Talenta kamu nih apa nih. Yang kamu bisa. Setiap orang kan dirahirkan dengan talenta-talenta kan. Dengan kebisaan yang udah dikasih sama yang di atas kan. Udah selesai. Kamu pelajarin nih. Liat nih industri nya. Industri nya sekarang yang lagi rame apa. Yang paling terkenal siapa. Jadikan panutan. Lakukanlah ATM. Amati tiru dan modifikasi. Modifikasi. Yes. Udah modifikasi. Udah kamu tanamin diri kamu. Udah selesai. Kayaknya gue nyaman disini deh. Ketika lu udah nyaman. Kayak lu udah feel better dengan apa yang lu lakukan. Udah. Abis itu konsisten. Dari konsisten. Gue yakin yang setiap orang pasti punya luck yang masing-masing. Luck. Faktor luck. Itu tuh gue pernah inget banget. Satu tahun gue buat Instagram. Luck gue baru muncul di video keberapa gue. Yang di repost oleh banyak akun-akun besar. Kayak Dagelan. Indovitgram. Itu. Di repost. Itu satu tahun dulu gue buat. Itu kan lucknya gue berarti. Wih gila nih faktor luck. Yang gimana. Gue buat konten itu. Karena gue gak kepikiran. Gue gak terlalu niat. Buatnya ternyata viral. Iya. Kadang-kadang kita yang kita semangat banget malah gak viral. Gila bikin semangat malah viral gitu ya. Itu kan faktor luck banget kan Olga kan. Nah. Terus aku bilang sama mereka. Terus lagi bos ini. Nah tapi. Intinya gini. Luck itu. Berjalan lurus dengan konsistensi. Misalnya Tuhan udah tentuin. Olga. Kamu akan luck di video ke-30. Hmm. Di video ke-25 lo udah mandak nih. Aduh gue udah capek. Ya udah lo gak dapet luck lo. Iya bener-bener. Tapi ketika luck itu tuh sangat berjalan lurus dengan konsistensi. Oh ya iyo wei luck gue disini. Plak. Kena. Udah. Itu content creators itu. Gue gak pernah ngeliat orang yang udah konsisten membuat video berkali-kali. Tapi dia gak jadi something. Gue belum pernah liat orang sih. Pasti dia minimal followersnya nambah. Banyak dikenal orang ketika dia konsistensi. Maksud gue kayak gitu. Dan ada juga yang nanya. Bang. Kalau misalnya kita udah 2 tahun bang. Tapi gitu-gitu aja. Berarti ada yang salah gak? Ada. Kamu harus liat industri-nya kayak apa. Mungkin kamu ngeliat. Kamu harus butuh banyak lagi masukan-masukan dari luar. Liat lagi. Kembangin diri kamu. Kayak gitu. Kamu kan sebagai kreator. Kamu juga harus belajar nih. Ngeliat. Fresh pertumbuhan followers kamu. Content kamu. Engagement kamu. Naik gak? Jika kamu udah konsistensi. Itu harus. Karena kita juga harus pinter lah. Melihat pasar. Yang lagi trending apa. Yang lagi viral apa. Bisa jadikan konten. Tapi gak semua dijadikan konten ya. Kayak ngasih sembako. Ngasih sampah. Itu bodoh. Gak semua dijadikan konten. Bener sih. Jadi viral. Cuman kan gak gitu juga. Ya. Jadi viral gampang kok. Ya tapi ya. Impactnya kamu mau apa. Viral gara-gara terkenal dengan bad-nya. Atau dengan good-nya. Atau dengan apanya. Kan banyak cara. Kalau sebagai youtuber game. Tapi sering mengajak pacar. Itu termasuk hal yang pengen diviralkan gak? Gimana-gimana? Lagi mencari ajak pacar viralkan. Tapi dalam konten-konten ada pacarnya nih. Apakah pengen dianggap kayak. Aku tuh si youtuber gemes. Karena aku ajak pacarku juga. Atau gimana? Gak tau. Kalau gue ngajak cewe gue. Kayak tunangan gue kayak. Oh iya main. Ayo main. Karena dia juga gak main game gitu kan. Gue ajak-ajak aja. Tergantung orang lah sekarang. Tapi yang apa pak? Yang nonton jadi kayak. Ih gemes banget. Atau sama aja. Ada. Yang bikin beda lah. Karena kan gue mainnya sendiri sama temen-temen gue yang lain. Tiba-tiba kayak ada cewek gitu. Atau pacar gue. Tunangan gue main disini. Gemes aja ngeliatnya. Selamat juga loh ya. Sudah tunangan. Iya terima kasih. Rencana tahun ini atau gimana? Ih tadi lewat ya. Rencananya tahun ini. Tapi karena virus konoha. Aku ngerti kan aku juga ngalamin hal yang sama kakak. Iya. Bisa diundurin apa gimana? Ini bulan 10. Belum tau deh. Belum tau. Oh bulan 10 masih lama kak. Masih bisa gitu. Tingin nunggu. Ya we never know. Karena kalau misalnya mau tetap dilanjutin pun. Masih PSBB skala kecil kayaknya. Apakah masih ada mau dateng? Kayaknya masih belum boleh karena dateng. Gitu-gitu ya. Ya jadi kayak kita diung-unggung buat aja. Tapi kalau ada yang dateng gimana? Jadi kalau itu masih dibicarakan antar keluarga lah. Masih belum tau. Pandemi ini kan gak tau sampai kapan. Iya ya. Itu sih susahnya. Aku ngeliat orang-orang juga udah pada mindahin. Cuman kayak lo pede banget mindahin di tengah segini. Emang lo yang kenda kelar? Iya. Temen gue yang dari April kemarin harusnya married. Pindahin ke November. Berbeda sebulan sama gue. Terus kayak kita gak ada yang tau apakah sudah. Tapi mudah-mudahan harusnya udahlah bulan 10 bulan. Mudah-mudahan sih. Gue sih berharapnya mudah-mudahan kelar lah. Tuh. Ganggu juga kan corona ini. Betul. Selain ganggu soal urusan pernikahan juga buat konten-konten atau kegiatan-kegiatan yang tadi ya di luar jadi mesti di hold di rumah dulu kan ya kak jadinya. Kayak ada beberapa iklan juga jadinya di hold juga. Beberapa brand iklan yang udah masuk ke konten kita juga di hold karena mereka ya... Mereka hemat budget. Ya satu ya mungkin hemat budget. Mungkin mereka harus merubah cara strategi campaign gitu. Tapi malah di industri kayak gini kita makin rame. Kita tuh dalam artian video gamers. Kayak gimana sih? Enggak semuanya. Karena kan dari... Kalian boleh cari juga. Aku kemarin juga baru baca di berita gitu. Pertumbuhan orang menggunakan internet itu bertambah 30% di bulan berapa gitu ya. Kayak kita aja sekarang harusnya kita bisa ketemu di sini harusnya jadi kita menggunakan internet sekarang. Iya. Rapat. Ya namanya kita meeting kayak gini kan. Dan memang pertumbuhannya internet bertambah 30-80% gitu. Impactnya kemana ya? Ke konten creator yang menggunakan internet. As a YouTube. Jadi sebenarnya banyak iklan-iklan yang... AdSense-nya jadi nambah kak atau gimana? Nah bedanya AdSense-nya agak sedikit goyang. Dari YouTube-nya nih. Karena YouTube-nya juga goyang kan. Sahamnya. Kita ngomongin segala macemnya. Dan orang juga tiba-tiba yang mau ngiklan untuk hari Ramadan. Misalnya buda-buda deket ini harus mengubah otaknya lagi nih. Gimana nih cara strategi yang bagus. Walaupun ujung-ujungnya memang akan menggunakan sosmed sekarang ini. Nah kalau kakak bilang berkembang tuh di bidang... Di mananya gitu maksudnya? Maksudnya ya. Jadi banyak endorsement atau... Bahkan tadi kakak bilang jadi berkembang akhirnya. Oh yang berkembang itu satu. Fuse. Fuse naik. Oh oke. Karena orang menggunakan sosial media makin naik gitu. Satu. Kedua karena orang juga suka menggunakan sosmed. Handphone-nya lebih sering. Work from home segala macem. Jadi para pelaku-pelaku internet dalam tanda kutip dibilangnya kayak youtuber atau influencer itu mendapatkan impact. Engagement mereka semuanya naik. Aha. Buat reportnya. Olga, gue tanya deh. Seperti biasa atau memang Olga mungkin edit smartphone gue juga gak tau ya. Ngerasa agak lebih sering light handphone gak ketika di rumah? Atau laptop? Pasti ya. Lempi kan. Apa mau nonton? Apalah. Flix-flixan itu segala macem. Kan banyak kan. Jadi lebih bertambah kan. Waktu untuk menggunakan internet kan. Ya jadi kayak orang-orang yang pelaku seperti kita ini. Ya dapet impact-nya ya lumayan. Gak turun. Mbak, gue rasa naik. Oke. Ya paling... Nah hal-hal ini gimana nih kalau buat konten? Maksudnya kan kayaknya sekarang orang banyak yang bikin konten ya. Gara-gara semua di rumah aja. Tiba-tiba jadi chef. Tiba-tiba jadi apa gitu kan. Nah ngakalinnya gimana tuh sebagai konten creator yang emang udah selama ini di bidang itu gitu. Iya. Kita gak boleh stop. Kita harus ikutin juga. Yang lagi rame apa? Lagi rame TikTok kan sekarang. Kayak orang-orang yang gak gue kenal men. Yang dulu dalam tanda kutip ngatain TikTok. Sekarang jadi TikToker sejati. Sehap. Kayak bawa udah kering lu masih basah. Lu ngerti kan maksudnya. Gak ngatain aja lu. Bawa dulu gue dikatakan-katain. Sekarang lu semua buat TikTok. Hah gini-gini. Goyang-goyang. Iya. Kayak. Nah penggunakan TikTok. Kayak. Kayak TikTok sekarang. Semua. Semua. Everyone wants to make a video like TikTok kan. Iya kan. Olga pernah gak buat video TikTok? Pernah dong. Jujur deh. Pernah dong. Pernah-pernah. Ya seenggaknya lu gak buat. Tapi lu pernah liat. Pasti. Pernah liat video TikTok. Kayak gitu. Dan sekarang bermunculan. Kreator-kreator yang gue. Yang dulu temen-temen gue sendiri yang bukan kreator. Sekarang rame. Followersnya naik. Udah bisa swipe up. Luar biasa. Tapi aku juga gak amatin. Kayak jadi banyak orang-orang yang tiba-tiba followersnya naik. Banyak banget. Tapi kalau kak. Kayak dari yang. Let's say 8 ribu. Tiba-tiba 200 ribu berapa. Nah. That's it. Ya salah satunya gak gini. Back from home. Orang bingung di rumah ngapain. Ada aplikasi TikTok yang buat video. Gampang. Lu gak usah ngedit. Lu tinggal ngerekam. Dia yang ngeditin. Gila ya men. Perkembangan sekarang. Dulu kita harus rekam video. Kita ngedit di laptop. Kita masukin efek sekarang. Dengan satu smartphone. Men. Semua lagu. Semua teks. Semua gerakan. Udah ada di satu handphone. Satu aplikasi. Lu mau ngapain lagi. Kalau lu gak mau buat. Jadi caranya. Buat content creator yang memang sudah dari awal content creator. Ya tetap harus konsisten. Mau gak mau ya. Konsisten dan ikutin pasar sekarang. Pasarnya lagi TikTok. Gue juga buat TikTok. Rame TikTok gue. Lumayan loh viewsnya. Iya malah lebih-lebih. Viewsnya daripada gue. Dan ada yang viral juga. Yang mana. Ada 1 million video. Video views di Instagram. Gara-gara gue ngeliat. Wah ini lagi rame TikTok nih. Ya gak bisa dong. Walaupun dalam tanda kutip. Udah besar di Youtube. Udah punya banyak followers di Instagram. Terus kita stop gitu. Gak bisa men. Up 360 banget sih. Iya betul. Karena gue ngeliat. Banyak beberapa kator besar. Yang juga udah mulai redup. Karena mereka mungkin gak ngeliat. Pangsa pasar sekarang lagi rame apa. Kayak gue punya beberapa panutan. Yang gue punya dari dulu. Kayak Arief Mohamad. Pocong. Gitu. Dia kan dari dulu. Pocong. Dari dia Twitter. Dari dia jomblo. Dari sampai dia punya. Mau punya anak sekarang. Dia never stop gitu loh. Dia ngelakuin apapun. Dan dia. Maksudnya salah satu panutan di dunia industri. Yang dia ngajarin gue kayak. Ini dunia. Makin naik. Kalau lo berhenti berpikir. Berarti karir lo habis. Ketika lo gak pernah berhenti berpikir. Ya. Tetep disini. Kayak gitu. Nah terus gimana tuh. Caranya buat terus dapet inspirasi. Itu pasti kayak bakal bentok aja kan. Amin. Kayak mau ngapain lagi nih gue gitu. Nah terus gimana caranya kabir. Selalu ada. Ya. Banyak-banyak. Lihat rekomendasi lah. Kayak misalnya lo. Kayak gini. Gue diem. Misalnya gue lagi main game. Main PUBG. Misalnya gue lagi main PUBG gitu. Udah rame di PUBG. Gue diem aja gitu ya. Gue akan stuck disitu aja. Tapi ngulet. Wih. Di Instagram lagi rame TikTok. Kalau gue gak ngeliat TikTok sekarang lagi rame. Ya gue akan disitu-situ aja. Ya gue ngeliat nih. Dan gue ngerasa. Gue ngerasa di dunia industri 4.0 lah. Kita ngomong ya di dunia teknologi digital ini selalu ada yang baru. Everyone kayak kebut-kebutan untuk menjadi baru. Kayak kita ngomongin TikTok. Akhirnya udah ngomongin TikTok. Tiba-tiba lagi pandemik kayak gini. Kita sekarang pake Zoom. Gitu loh. Kalau udah ngomongin konten. Konten banyak banget. TikTok aja. Satu viral. Besoknya bisa viral lagi yang lain. Dulu mama muda. Sekarang apalagi tuh. Yang goyang-goyang yang gini-gini. Ntar ada lagi yang lagu-lagu yang. Maksud gue dari satu aplikasi aja banyak banget. Yang bisa dikembang. Trendnya banyak banget sih. Bener-bener. Kayak dulu aja. Kiki Challenge yang mobil. Kewa dari mobil joget-joget. Kiki, do you love me? You love me. Viral ambil seluruh dunia. Habis itu yang kedua kita om telolet om. Sampai DJ siapa pada buat lagunya di DJ besar. Maksud gue, kadang-kadang kita gak usah berpikir. Mungkin ada orang yang punya luck ngeciptain sebuah viral situation. Ketika ada viral situation, ya semua content creator, ya kalau mau ikutin ombaknya ya buat juga. Jadi ini lagi terjadi sekarang di TikTok sih. Jadi kalau kakak raman di TikTok ada lagu Cassandra tau gak? Meskiku bukan yang pertama. Nah, itu kan versi koplonya. Iya. Asli itu band Indonesia itu. Maksudnya band gitu loh dia, bukan koplo sebenernya. Ya, diapain gitu kan? Lagi yang rame-rame gitu kan. Itu satu faktor lagnya Cassandra sih. Ya, jadi menurut gue kayak ide viral itu gak akan habis. Karena setiap orang bisa membuat itu viral. Kayak gitu loh. Paling kitanya aja mau cemplung di situ lagi atau enggak gitu. Kalau gue ngomong gitu sih. Kalau dari awal tuh mulai bikin konten receh, sampai akhirnya masuk ke games, dan kayak sekarang. Plan ke depannya udah disediakan, udah disiapkan belum? Maksudnya pengen apa gitu. Ya. Ya, gue pengen buat, sebenarnya gue gak mau dikenal sebagai YouTuber gaming aja ke depannya. Gue pengen lebih ke arah YouTube gue ini, media gue ini bisa dinikmati orang karena kerecehan gue. Dan gue udah coba, gue buat konten di luar PUBG. Viewsnya lebih rapit. Gue nge-reaction video. Gue nge-reaction video, gue buat video-video receh lagi. Tapi dengan menggunakan media YouTube. Ternyata orang tuh mencari gue bukan karena pengen gue main PUBG. Tapi karena kerecehan. Karena kerecehan, karena seorang sosok guanya yang kebodohan gue, yang akiki kerecehan gue ini. Nah itu yang gue pengen tanemin ke konten kreator. Ya, lo harus menjadi seorang sosok. Bukan menjadi seorang yang menjadi sesuatu gara-gara sesuatu. Contoh, lo dibesarkan oleh game. Iya, misalnya lo dibesarkan oleh game PUBG, atau Mobile Legends, Free Fire. Lo main itu terus. Nanti ketika game itu redup, lo juga akan redup. Iya, bener-bener. Lo buat konten lain, orang gak nyaman. Ngapain sih lo gak main game itu, lo ngapain buat konten lain sih? Kalau gue buat konten ini, viewsnya kecil. Ya udah, lo stay di situ aja. Udah, lo akan di situ, situ, situ aja. Nah, kalau sekarang, kalau plan gue, ya kalian bisa lihat, gue akan mulai di beberapa bulan ke depan dengan video-video yang pengennya agak sedikit luar gaming lah. Walaupun memang, ya di luar PUBG terutama ya. Mungkin tetap game, tapi di luar PUBG. Kayak gitu, ataupun nanti kehidupan sehari-hari atau kehidupan receh lah, kayak gitu. Oke. Mungkin ada yang pengen disampein terakhir nih sebelum kita tutup, buat yang lagi nonton sekarang, silahkan Bang Pen. Jangan lupa subscribe gue dulu. Channel ini juga. Iya, jangan lupa subscribe channel Medcom ya. Iya, Medcom. Karena katanya sering produksi video ya, selama pandeminya tetap produksi terus ya, luar biasa. Tetap dong, aku tetap shooting dari rumah. Keren, keren. Simpen, maksud gue gak gampang loh ngerjain konten dalam situasi kayak gini ya. Salud sih buat teman-teman pejuang produksi gitu. Pesan gue sih paling untuk teman-teman yang lagi nonton saat ini, mungkin lagi situasi kayak gini, kita dapat musibah besar, tapi gue yakin dibalik musibah besar tuh selalu ada pelangi yang indah. Nah, maksud gue sebelum kita menunggu pelangi yang indah, kenapa kita gak dance in the storm? Kenapa kita gak menari dulu nih sambil menunggu pelangi yang indah? Kenapa kita gak menari di petir-petir ini, di pandemi kayak gini? Ayo kita buat konten teman-teman. Kamu bisa buat pakai aplikasi TikTok, kamu bisa ngebuat apapun itu. Mungkin kamu bisa punya basic nari, nyanyi. Kenapa gak semuanya dijadiin konten? Karena memang sekarang ini, yang kalau lagi nonton ini pada saat pandemi kayak gini, ini merupakan kesempatan besar. Lalaupun nanti kalian nonton ini setelah pandemi corona, konoha itu udah selesai. Karena gue sebagai seorang konten karakter, gue cuma mau bilang industri ini sangat besar. Dan gak apa-apa, punya saingan. Dan gue juga ditambah saingan sama kalian yang nonton. Menurut gue gak apa-apa, karena di industri ini masih banyak yang bisa dikulik, masih banyak yang bisa dikerjakan. Kayak gitu. Jadi dari gue... Maksudnya bagus sekali, berkembang ya Bang Es, selalu banyak yang di bidang ini. Tuh, dari gue cuma satu, konsisten, karena gue yakin dengan konsisten, itu berjalan dengan lurus dengan lucknya kalian nanti. Welcome to Content Creator. Wih! Terima kasih Bang Pen! Terima kasih Olga, terima kasih semua tim Medcom. Sobat Medcom yang lagi nonton sekarang, jangan lupa tadi udah subscribe channelnya Bang Pen. Nah, subscribe juga channel ini sama di like dan share videonya ya. Ketemu lagi minggu depan. Dadah!